Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemeriksa berikut kami akan menjelaskan tentang tata cara atau urutan dalam mengisi SPT tahunan yang pertama kita akan menyampaikan untuk pendapatan di atas 60 juta setelah kita membuka website djponline.pajak.go titik id garing account maka akan terbuka layar seperti yang bisa dilihat berikut ini selanjutnya kita diminta untuk mengisi nomor NPWP silakan para pemeriksa memasukkan nomor NPWP masing-masing kita pribadi baik pegawai negeri maupun pegawai yang lain 68 55 83 68 43 11 0 nya 3 kali selanjutnya kita masukkan password sesuai dengan password masing-masing nah misalnya begini dan kemudian kita diminta untuk memasukkan kode kita masukkan disitu E 37 X A kemudian kita login ya agak lama mungkin ini karena jaringan kita tunggu beberapa waktu nah setelah masuk ini kebetulan atas nama Pak Sutanto ya untuk tahun 2019 ini nihil nah karena kita mau melaporkan SPT tahun 2019 ya kita klik lapor ya ini kan ada lapor ada beberapa tapi kita cukup lapor dan kemudian kita klik E-filling nah klik E-filling ini juga nah setelah sampai disini ini kan ada riwayat ada riwayat apa namanya pengisian kita lihat disini statusnya nihil semua dari tahun 2015 sampai 2018 nah kita klik buat SPT disini ada pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas kita klik tidak ya kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajak terpisah tidak ya kalau tidak kita jawab tidak artinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 ini kan lebih berarti kita jawab tidak nah kemudian kalau kita jawab di atas 60 disini kan ada beberapa pilihan sebaiknya kita memilih dengan panduan lalu kita isi SPT 1770S dengan panduan setelah kita klik tampilannya seperti ini tahun pajak kita isi tahun pajaknya 2019 2019 SPT nya normal karena kita belum ada perubahan pembetulan 0 secara otomatis langkah selanjutnya disini ada daftar pemotongan atau pemungutan ini kita isi kita tambahkan nah jenis pajaknya pasal 21 kemudian NPWP ini NPWP bendahara 0 0 2 0 1 8 5 7 0 3 1 1 1 2 3 ini secara otomatis nanti NPWP bendahara yang memotong yaitu NPWP LPMP Bungkulu nomor bukti karena sini nomor buktinya belum tertera kita buat saja 0 0 karena memang harus diisi kalau tidak diisi dia tidak mau kemudian tanggal kita buat saja tanggal terakhir pada tahun yang lalu yaitu tanggal 31 Desember jumlah PPH yang dipungut karena disini nihil ya kita langsung simpan oh tidak lengkap kita buat saja disini pajaknya 0 lalu kita simpan langkah berikutnya disini ada pertanyaan masukkan penghasilan neto dalam negeri nah masukkan penghasilan neto dalam negeri itu ada dari lampiran A2 dari bendahara disini kita tulis nilai nominalnya 64 4.471.471 kalau kita klik langkah berikutnya apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya tidak ya kita klik tidak kalau tidak artinya ini disesuaikan apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri oh juga tidak terkecuali misalnya masih menjadi guru di Malaysia misalnya kan itu baru kita isi apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tidak apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara pinang tidak apakah Anda memiliki harta ya nah untuk memiliki harta ini kita bisa melihat harta yang tahun lalu sebenarnya tidak mungkin kita itu tidak memiliki harta jadi dibuat saja kita lihat data tahun lalu belum ada tidak ada tidak ada harta apakah mau diisi hartanya oh sudah ada ya Mohamio apakah mau diisi penambahan harta atau tetap yang tahun lalu tetap artinya kalau tetap kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya apakah Anda memiliki hutang ya biasanya PNS itu memiliki hutang nah kalau memiliki hutang kita lihat apa namanya history hutang kita di tahun lalu setelah kita klik disini ada beberapa daftar hutang apakah ada penambahan atau tetap seperti tahun dulu nah berarti tetap kita cukup melanjutkan saja apakah Anda memiliki tanggungan ya kemudian kan ada historinya tahun dulu kan ada historinya tahun dulu kan ada tetap saja kan jumlahnya berapa tahunnya tahun berapa kan itu bisa kemudian ya kita lihat tanggungan pada SPT apakah ada penambahan disini ada nama ada tiga orang berarti tetap kalau tetap berarti kita lanjutkan belum nambah anak belum nambah istri belum nambah berarti tetap nah kira-kira begitu kan apakah Anda membayar zakat sumbangan keagamaan kegiatan wajib lain ini juga bisa juga kita klik tidak kemudian status kewajiban perpajakan suami istri kawin ya nah disini kita lihat ini harus hati-hati harus hati-hati disini kan K02 ketika ditanya masalah pilihan golongan PT KP Anda kalau nanti kita pilih disini kan K itu kawin kalau kita pilih nanti disini selain angka disini maka nilainya tidak akan sama ketika kita memilih angka 2 disini artinya tanggungannya 2 disini maka nanti nilai yang ada disini akan sama persis apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPH tidak kita lanjutkan kemudian ini juga bisa kita lanjutkan nah kita lihat apakah nilainya sama persis ternyata sama persis nah ketika nilainya sama persis ini kita bisa apa namanya melanjutkan karena nihil dia oke sekarang disini juga kita penghitungan PPH pasal 25 juga tidak ada kemudian ini tinggal kita agree saja ya bisa di agree kan karena sudah sama nilainya bisa oke karena sudah disetujui kita agree kan tetapi nanti nah ini dia dia akan mengirimkan ke email kita jadi silahkan nanti ambil kodenya di email email yang kita daftarkan disini kita lihat emailnya karena dia tidak akan bisa terkirim token sudah dikirim nah tinggal kita masukkan token maka artinya pelaporan pajak kita tahun 2019 sudah sudah hampir selesai ketika nanti terkirim di di email kita seperti itu sudah dapat nah artinya kalau kalau sudah sampai pada saat ini ini kebetulan teman-teman pada menyaksikan cara pengisian ini dan nanti ini juga bisa diduplikasi oleh apa namanya pemilik pajak atau NPWP pribadi untuk melaporkan tiap tahun ketika kita tidak melaporkan tiap tahun maka nanti kita tercatat di pajak itu bisa jadi terhutang dan kita termasuk orang yang tidak taat untuk melaporkan biasanya kita diberikan surat dikirim ke rumah untuk bisa seperti itu ya 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 berapa 72C 72C besar cek C C besar 14B besar 14B besar nah kalau tokennya sudah terisi maka kita kirim SPT kita penghasilan Anda dibawa PTKP nah ini abaikan saja ini karena memang disini ada minus 3 juta sebenarnya minus 3 juta gak apa-apa ini kita tutup laporannya sudah ada di email kita kita klik saja puas ya itu sudah ada laporannya nihil kami persilakan diperlihatkan nanti sudah selesai jadi laporannya ada disitu oke sudah nihil jadi teman kami atas nama Sutanto sudah nihil laporannya dan cara pengisian ini bisa diduplikasi yang memiliki NPP pribadi demikian terima kasih Assalamualaikum